Halo, kenalin, aku Astridahara. Aku adalah penulis novel Dimensi. Gimana kabar sobat? Apakah tahun ini kerasa berat? Pernah nggak bertanya, kenapa sih Tuhan ngasih ujian yang berat? Kenapa kita harus ngalamin kehilangan? Kenapa Tuhan nggak bikin semua orang bahagia aja? Pertanyaan yang sama pernah aku anjuin 11 tahun yang lalu. Dan pertanyaan itulah yang menginspirasi aku untuk menulis novel Dimensi. Tavishya di toko ini adalah seorang single mother yang kehilangan suaminya secara berdadak. Dia harus mengurus anak semata wayangnya sendirian. Tapi seperti kita, ketika mendapat ujian, ia marah. Keputus asa dan ingin beruntut Tuhan. Namun, kado-kado yang ditinggalkan suaminya sebelum meninggal, memberinya alasan untuk tinggal. Setidaknya, Tavia harus bangkit dari tempat tidur setiap hari karena ingin mencari jawaban untuk tiga pertanyaan dari setiap kado misterius dari suaminya tersebut. Pertanyaannya adalah... Satu, apa arti kelahiran? Dua, apa gunanya perban? Gelunya? Bukan untuk mengobati. Tiga, ada apa dengan juran dan pohon angker? Tavia tidak tahu apakah dia akan bisa mengenal kebahagiaan lagi. Dalam pencarian itu, ia bertemu Alvan. Seseorang yang mencari kebahagiaan juga setelah mengalami ujian sangat besar. Novel Dimensi adalah perjalanan proses spiritual dua manusia. Aku, ketika menulisnya, gak ingin memberikan sebuah novel yang mainstream, hanya satu arah, atau mendiktekan lesannya. Aku ingin novel Dimensi ini menginspirasi. Sebelum dia ditulis, konsepnya telah diuji ke Tasaro GK, penulis novel bestseller Tetralogi Muhammad Salam Pengenggam Hujan, dan juga penulis novel Almasih. Di kelas menulisnya Tasaro GK, di akhir kelas, ia mengatakan... Makin dibaca, konsepnya makin berat dan keren. Penamaan tokohnya bagus, kemudian juga topiknya sangat-sangat berani. Saya pikir psikologi twistnya juga sangat menjanjikan. Saya kira ini akan jadi novel yang berat tapi menarik. Mudah-mudahan bisa diceritakan dengan lebih cair, sehingga pembaca manapun bisa membaca. Saya ingin sekali naskah ini ditulis sampai selesai, dan saya cukup penasaran untuk membacanya. Terima kasih. Nah, oke tertarik gak baca Dimensi? Percaya dong bahwa ini bakalan bagus, karena sebelum berbit di Dimensi, aku udah nulis novel tahun 2019 judulnya Sakura Kanazawa. Ketika dia terbit, dalam sebulan Sakura Kanazawa sudah berada di rak-rak bestseller tokoh buku, termasuk 10 besar bestseller tokoh buku Gramedia. Sebetulnya karir menulis mungkin bisa dikatakan waktu aku SD, waktu itu puisi dan tulisanku itu sempat dimuat di koran Anak Bandung. Dapat honor juga, dan setelah itu aku suka nulis-nulis berbagai macam tipe cerita, komik, data detektif, cuma gak pernah dikirimkan lagi. Jadi, aku baru mulai nulis sering dan serius itu ketika aku mau lulus kuliah S1. Waktu itu tuh lagi jamannya blog, dan aku banyak mengutarakan isi pikiran di situ, dan bebetnya ternyata banyak, banyak yang suka. Karena banyak yang suka dan kenal, aku lama-lama mulai berpikir gimana ya caranya biar gak terlalu kentara curhatnya. Nah, ketika itulah aku mulai latihan bikin cerpet, cerita bersambung, tapi belum pernah novel. Novel sendiri baru aku mulai karirnya 2 tahun kebelakang, yaitu tahun 2018. Itu novel pertamaku, setelah aku ikut kelasnya J.S. Hayran. Waktu itu kelasnya sih gak lama, karena kelas perdana mungkin ya, itu J.S. Hayran cuma jelasin sampai apa sih arti premis dan sinopsis, udah. Nah, dari situ aku mengembangkan diri sendiri, dan dalam 2 tahun ini aku udah nulis 9 novel, tapi 8 judul novelnya sama, yaitu Sakura Kanazawa dan Dimensi. Jadi, sebenernya Sakura Kanazawa dan Dimensi ini sudah melalui berbagai macam evolusi. Aku udah mencoba beberapa masakan dari ide ini, dan aku ubah-ubah juga POV-nya, lalu temanya, dan berbagai macam. Jadi, apa yang kamu bakal baca, itu adalah yang terbaik. Novel Dimensi untuk KwiKu ini adalah versi yang paling terbaru, dan sangat fresh ditulis untuk KwiKu. Ketika aku akhir kuliah itu dulu banyak kegelisahan, dan aku tulis dalam bentuk cerita bersambung, nah, itulah bibit nulis Dimensi. Dan aku juga dapet inspirasi dari Justin Gardner, penulisnya Sophie Sword, dan The Solitaire Mystery, itu buku yang bikin aku meledak karena apa ya, puas banget gitu sama kemasannya, dan aku pengen ngasih kesan itu ke sobat KwiKu semua. Ketika KwiKu ngadain lomba, itu aku udah, aku gak berhenti nulisnya. Empat bulan penuh, dari mulai bulan Maret sampai bulan Juli. Selama empat bulan itu, setiap hari aku nulis delapan sampai dua belas jam, dimulai dari jam empat sore sampai jam dua belas atau jam dua pagi. Kenapa? Karena selain menulis, aku adalah seorang ibu rumah tangga yang punya dua anak, dan semuanya kami lakukan sendirian terpabatuan karena kami sedang merantau di Amerika Serikat, negara bagian California. Kedengaran lebay gak sih aku ngabisin waktu delapan sampai dua belas jam? Itu karena sebenarnya tidak hanya menulis, tapi memang aku juga riset wawancara dengan arah sumber, dari mulai dokter umum, dokter spesialis, pengacara, jaksa, dan puluhan orang yang dibawancara untuk mendalami karakter-karakter di novel Dimensi ini. Jadi, aku beneran all out nulisnya, dan alhamdulillah terbayarkan ketika menjadi pemenang 16 besar dari 7 ribuan naskah. Luar bisa sekali. Apa yang paling sulit ketika nulis Dimensi itu adalah, karena ini novel spiritual, itu selama menulisnya itu aku mengalami sebuah pergolakan spiritual yang jahsyat, yang belum pernah aku alami sebelumnya. Nah, apakah kamu udah penasaran? Kalau penasaran langsung aja baca novel Dimensi, bisa diakses di website kwiku.com, kamu cari di kolom search novel, ketik Dimensi, nanti akan keluar pilihan, silahkan pilih Dimensi by Astridahara, atau download aplikasinya di Play Store. Ya, segitu aja dari aku. Makasih udah ngedengerin, dan selamat menikmati novel Dimensi.